Sipisau terbang pulang jelit 6 tamat F. Bulan 12 telah tiba, Salju yang berada di pekarangan sudah membeku seperti hati seorang pengelana Karena sudah membeku, akar pun tidak dapat menembusnya Begitu Li Hoai keluar dari tempat itu, dia melihat ada seorang perempuan yang cantik, berdiri di bawah sebuah pohon pinus, perempuan itu sedang memandangnya Di dunia ini ada semacam perempuan yang jika kita pernah melihatnya sekali, akan sulit sekali untuk melupakannya Dia mengenakan baju yang terbuat dari bulu rubah yang berwarna putih, tubuhnya tinggi semampai, kulitnya putih dan bersih, di bawah pohon pinus yang berwarna hijau Dia seperti sebuah lukisan, bukan seseorang yang nyata dari dunia ini Tapi Li Hoai tidak ingin melihat dia lama-lama Li Hoai sekarang ini hanya ingin berlari menjauhi tempat ini Lari ke sebuah tempat di mana tidak ada satu orang pun yang bisa melihatnya Dan dia pun tidak melihat ada orang-orang di sekitarnya Tidak disangka seorang perempuan seperti Dewi ini, menghalangi jalannya Jikongcu, kau tidak boleh pergi Mengapa karena ada seseorang yang ingin bertemu denganmu Dan kau harus menemui dia, di belakang pohon pinus itu tampak seseorang Dia pun mengenakan baju dari kulit rubah yang berwarna putih Dia sedang duduk di sebuah kursi besar yang juga ditutupi oleh kulit rubah Wajahnya pucat seperti warna salju yang berada di pekarangan Apakah kau yang ingin bertemu denganku benar, akulah orang yang ingin bertemu denganmu Dia berkata lagi, aku ingin memberitahu kepadamu mengapa aku tidak bisa menerima tantangan untuk bertarung Walaupun dia berwajah pucat, paling sedikit dia sudah berusia sekitar 30 tahun Sepasang matanya terang, seperti selalu ragu-ragu dalam memutuskan sesuatu Matanya terang dan bening Darah di dalam dada Li Hoai mulai bergejolak Orang itu adalah-adalah kakaknya, satu-satunya saudara yang dia miliki Karena dia dan ibunya lah, maka Li Hoai dan ibunya dibuang oleh keluarga Li Menyebabkan hidupnya seperti anjing liar yang berkeliaran di jalanan Tangan Li Hoai mengepal, dia berusaha mengubah suaranya Menjadi sangat dingin dan menusuk telinga, ternyata kau adalah Toa Kongcu dari keluarga Li Aku memang sangat ingin bertemu denganmu Aku ingin bertanya kepadamu mengapa kau tidak mau mewakili keluarga Li Menerima tantangan untuk bertarung Li Chin tidak menjawab pertanyaan ini Dia hanya menatap Li Hoai dengan sorot yang aneh Kemudian dari balik baju rubahnya dia mengeluarkan sepasang tangannya Sepasang tangannya hanya memiliki empat jari Tangan kiri dan tangan kanan, ibu jari, telunjuk, dan jari tengah sudah diputuskan dari ujungnya G Sewaktu aku berusia 14 tahun, aku mengira aku sudah bisa menggunakan pisau terbang Dan tidak ada yang bisa menandingi di dunia ini Kau pun pernah melewati umur 15 tahun Kau tentu tahu bagaimana pola pikir pemuda yang berusia 15 tahun Begitu aku tahu bahwa kera berpikirku salah Semua itu sudah terlambat Waktu itu aku hanya ingin mendapatkan sedikit nama dan mengangkat nama leluhur keluarga Li Dengan ilmu pisau terbang aku bertarung dengan seorang jago silat Tahukah kau bagaimana nasibku selanjutnya Li Qin melihat sepasang tangannya yang cacat dan berkata Malah ini yang aku dapatkan, inilah harga yang harusku bayar untuk keluarga Li Kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat Li Ho Ai Sorot matanya penuh dengan keraguan Tiba-tiba sorot itu berubah menjadi setajam dan sekuat pisau terbang Bagaimana dengan dirimu? Apakah kau sudah siap menyumbangkan sedikit saja untuk keluarga Li? 2. Li Ho Ai kembali mabuk Bagaimana dia tidak mabuk? Seseorang bila sedang bersedih, gagal, atau tidak bersemangat Bila dia memiliki iman yang kuat, dia tidak akan menjadi mabuk Bila dia tidak mempunyai uang untuk membeli arak, dia pun tidak akan mabuk Tapi keadaan Li Ho Ai tidak seperti itu Li Ho Ai tidak sedang gagal dan tidak sedang bersedih Dia hanya menghadapi masalah yang tidak dapat dia selesaikan Li Ho Ai mempunyai uang untuk membeli arak, Li Ho Ai senang minum arak Keadaan Li Ho Ai tidak baik, Li Ho Ai merasa sedih Yang penting adalah Li Ho Ai sudah berhadapan dengan masalah ini karena itu pula Li Ho Ai menjadi mabuk Li Ho Ai mabuk hingga merasa sakit kepala, tubuhnya terasa lemas, hidung menjadi merah Tapi kelihatannya Li Ho Ai sangat menikmati rasa mabuknya Dia terbius oleh mabuk hingga rasa sedih dan sakit tidak dia rasakan Tapi sayang perasaan seperti ini tidak bertahan lama dan tidak bisa dipercaya Mungkin karena alasan ini pula, sejak dulu hingga sekarang orang yang mabuk bila sudah sadar dia akan berhadapan kembali dengan kenyataan Yang menakutkan bagi orang mabuk yang sudah sadar adalah dia tetap harus menghadapi kenyataan yang tidak mau dia hadapi Akhirnya Li Ho Ai sadar dari mabuknya Begitu dia sadar, hal yang dia hadapi adalah wajah Hon Jun yang tidak memancarkan perasaan dan datar B Li Ho Ai mabuk, kemudian dia sadar Dia tidak tahu sudah berapa kali dia mabuk-mabukan Yang membuatnya kesal adalah setiap kali setelah dia mabuk, dia akan sadar kembali Dia ingin setelah dia mabuk dia tidak akan pernah sadar kembali Karena dia tidak ingin melihat wajah Hon Jun Dia pun tidak tahu mengapa dia bisa jatuh ke tangan Hon Jun Anehnya wajah Hon Jun seperti ingin melihat Li Ho Ai Hon Jun hanya menatapnya dengan sikap dingin Li Ho Ai bisa merasakannya dengan kuat, karena tempat itu sangat gelap Begitu Li Ho Ai sadar, dia hanya bisa melihat sepasang matanya Kecuali sepasang metu itu, dia masih mendengar suara Hon Jun yang dingin bertanya kepadanya Apakah kau bermargali, bernama Li Ho Ai benar, apakah uang sebanyak 175 ribu tel terak yang hilang dari gudang uang milik istana Kau yang mencurinya dua pertanyaan ini biasanya diajukan oleh polisi di kantor polisi Tapi begitu didengar oleh Li Ho Ai, dia merasa terkejut Karena dua buah pertanyaan ini, seperti bukan ditanyakan oleh orang seperti Hon Jun Nadanya seperti orang lain yang bertanya, suaranya berubah tidak sekejam dan sedingin dulu Maksudmu, kau sama sekali tidak ada hubungannya dengan uang yang hilang itu Hon Jun bertanya lagi Benar, sama sekali tidak ada hubungannya Kalau begitu, uang yang kau habiskan selama beberapa bulan ini, itu semua berasal dari mana Uangku berasal dari mana Sepertinya semua ini tidak ada hubungannya denganmu Kata-kata Li Ho Ai ini setelah lama baru berani diakatakan Dia pun mengerti dengan pepatah yang berbunyi Laki-laki sejati harus bisa merugikan dirinya sendiri hanya dalam waktu sekejap Begitu dia mengucapkan kalimat ini, dia siap bila dia dipukul oleh Hon Jun Berani mengatakan hal seperti itu kepada Hon Jun Akan dipukul dengan kejam, hal itu sudah biasa Anehnya sekarang Hon Jun sedikit pun tidak bergerak Ekspresi wajahnya tetap datar Ada apa ini? Orang yang lebih kejam dari dewa kematian Mengapa dia bersikap begitu sungkan kepada Li Ho Ai? Di dalam kegelapan ternyata masih ada orang lain Tidak apa-apa, Li Ho Ai Apapun yang ditanyakan oleh Hon Jun Jawablah dengan jujur, orang itu berkata kepada Li Ho Ai Dia berkata lagi, bila kau jujur, kami akan berlaku adil kepadamu Suaranya sangat ramah, dari kata-katanya dia sepertinya orang yang sangat berwibawa dan juga bijaksana Entah mengapa walaupun Li Ho Ai belum melihat orang itu, tapi dia bisa mempercayainya Kepala polisi Han, coba kau tanyakan lagi, aku percaya dia akan menjawab dengan jujur Hon Jun bertanya lagi, dia menanyakan pertanyaan yang sama Bagaimana Li Ho Ai bisa mendapatkan begitu banyak uang? Sebenarnya ini adalah rahasia Li Ho Ai, tapi siapapun yang berada dalam keadaan seperti itu, harus mengatakan rahasianya C Setelah tiap gini mencarinya selama beberapa tahun, akhirnya dia berhasil menemukan Li Ho Ai Dia membawa Li Ho Ai dari kota kecil itu untuk pulang ke rumahnya Li Ho Ai bertemu dengan ayahnya, dia pun menguasai ilmu pisau terbang yang tidak ada duanya di dunia ini Tapi Li Ho Ai tidak bisa diam, dia tidak bisa tinggal sebulan pun di sana, karena dia merasa bahwa dia bukan keturunan keluarga Li, dunianya bukan di sana Dia memilih berguling-guling dalam kubangan air, dia pun tidak senang berpakaian mewah, hidup di dunia yang bukan dunianya Karena itu dia melarikan diri Di malam yang tidak berbintang dan juga tidak ada bulan, dia mencuri sepotong daging besar di dapur tapi daging itu belum begitu matang Dia mengikat daging itu di punggungnya seperti menggendong sebuah tas Dia melarikan diri dari rumah keluarga Li yang dianggap oleh orang-orang dunia perselatan sebagai keluarga nomor satu Dia tidak ingin hidup terkekang, dia pun tidak bisa menerima penghormatan yang ditujukan kepadanya Pelayan-pelayan yang bersikap begitu hormat, malah bisa dikatakan bersikap dingin kepadanya Karena Li Ho Ai tidak mengerti bahwa di keluarga kaya dan terhormat, kehormatan yang diberikan selalu berkesan dingin Bila terlalu dekat, sepertinya mereka tidak akan bisa memberikan penghormatan dengan sungguh-sungguh Li Ho Ai benar-benar tidak mengerti, seorang anak yang liar mana mungkin mengerti dengan keadaan ini Aturan seperti ini belum tentu juga dimengerti oleh orang kaya lainnya Karena itu Li Ho Ai memilih untuk melarikan diri Tapi sayang, belum jauh dia melarikan diri Dia sudah tertangkap kembali oleh Tiat Gin I Tiat Gin I menyuruhnya kembali ke rumah Dia hanya memberikan dua buah benda kepadanya Pertama adalah kantung yang terbuat dan kain Dan yang kedua sebuah buku kecil Ayahmu yang menyuruhku memberikan benda-benda ini kepadamu Buku itu berisi tentang rahasia-rahasia ilmu pisau terbang Beberapa waktu lalu, ayahmu sudah mengajarkan banyak hal mengenai rahasia ilmu pisau terbang Sekarang ditambah dengan buku ini, berlatihlah dengan giat dan rajin Aku percaya kau akan bisa menguasai ilmu pisau terbang keluar gali Karena kau adalah keturunan keluar gali Di dalam tubuhmu pun mengalir darah keluar gali Kantung kain ini untuk apa? Kata Tiat Gin I Kantung kain ini berisi apa? Tidak ada seorang pun yang tahu Dia berkata lagi Kantung ini diberikan oleh ibumu melalui ayahmu Tidak ada seorang pun yang berani membuka untuk melihatnya Kantung kain itu berisi sebuah peta yang sangat sederhana Ada beberapa baris huruf yang menjelaskan care dan tempat yang harus dicari Peta itu seperti ada jari yang bisa menunjuk batu menjadi emas Li Hoai menemukan tempat itu Dia tinggal di sana selama tujuh tahun Tinggal seorang diri Dia berlatih ilmu pisau terbang dengan sangat sempurna Saat itu dia pun mendapatkan harta karun yang berlimpah Walaupun Hong Jun berusaha menguasai dirinya Tapi sewaktu dia mendengarkan cerita Li Hoai Wajah dan tubuhnya sudah tidak dapat dia kuasai Selalu bergetar Orang yang sejak tadi duduk di kegelapan pun terus mendengarkan Harta karun yang kau dapatkan Ada berapa banyak semuanya Dia bertanya kepada Li Hoai Aku percaya banyaknya tidak kurang dari uang yang hilang dari kerajaan Dari dalam kegelapan ada yang menarik nafas Dengan pelan dia berkata Aku percaya kepada kata-katamu Kalau begitu Aku harus menanyakan satu hal kepadamu Orang itu bertanya kepada Li Hoai Siapakah ibumu ibuku bermarga siang kean Apakah ibumu bernama siang kean siaohian Orang ini yang tadinya sangat tenang Sekarang suaranya berubah karena emosi Bukan Jawab Li Hoai Siang kean siaohian adalah bibiku Beliau adalah kakak dari ibuku Orang yang berada di dalam kegelapan itu menghela nafas lagi Kemudian berkata Apakah harta karun yang kau dapatkan adalah warisan sejak zaman dahulu dari kim ksian pang Siang kean kim haun jawaban sudah tidak perlu diucapkan lagi Lampu tiba-tiba menyinari tempat itu Li Hoai sekarang mengerti mengapa Han Jun bisa berubah menjadi sosok yang lain Ruangan yang gelap itu adalah sebuah ruang tamu yang sangat luas dan mewah Kecuali Li Hoai dan Han Jun Di ruangan itu masih ada sembilan orang lainnya Mereka duduk dengan dia sudah tahu bahwa mereka bukan orang biasa Pembawaan dan sikap mereka sudah bisa menjelaskan identitas mereka Dijaga dengan ketat oleh kesembilan orang itu Mana mungkin Han Jun bisa bergerak atau memukul senaknya Seorang orang notuar lenuan pundaknya yang kurus herdiri dan berkata Aku tahu kau belum pernah bertemu denganku Tapi aku percaya kau pasti mengenali namaku Orang tua itu berkata lagi Marga kuji, aku bernama Tiampai Dipanggil Cheng Su Suaranya sangat ramah Dialah orang yang berbicara dalam kegelapan tadi Li Hoai pasti mengenalinya Keluarga Ji dan keluarga Li adalah teman lama Ji Cheng Su dan Li Boan Cheng Sudah sejak mereka muda adalah kawan lama Tapi karena mengikuti kemauan orang tua Untuk mengikuti ujian negara di ibu kota Maka dia menjadi si Hocai, sarjana Kemudian malah menjadi sastrawan yang terkenal Sekarang ini di ibu kota Dia termasuk orang nomor satu yang dihormati Orang yang begitu terkenal, mengapa bisa masuk ke dalam lingkaran ini? Lo Suhu Cheng Su seperti sudah tahu apa yang ditanyakan Li Hoai Kali ini kami datang hanya untuk memastikan hal ini Karena kami ini adalah teman-teman dari ayahmu Kata Ji Cheng Su Dia melanjutkan kembali Ayahmu percaya bahwa kau bukan seseorang yang karena menginginkan uang melakukan pelanggaran hukum Kami setuju dengan pendapatnya Dia dan kedelapan orang lainnya berbarengan tertawa Karena itu, kami orang tua yang sudah lama tidak mencampuri urusan dunia persilatan Kali ini keluar untuk mencari tahu Kata Ji Cheng Su lagi Sekarang semuanya sudah jelas Aku hanya ingin kau mengerti Seorang ayah pasti akan menyayangi anaknya Tapi seorang anak kadang tidak mengerti kemauan ayahnya Dia menetuk pundak Li Hoai dan berkata Kau harus bangga menjadi putra dari ayahmu Li Hoai tidak menjawab Dia takut bila dia membuka mulut air matanya akan mengalir Masih ada satu hal lagi yang harus aku beritabukan kepadamu Kata Leti Yang Cheng Su Ada seorang gadis bermarga pui Dia ingin bertemu denganmu Aku sudah berjanji kepadanya Tapi terakhir dia berubah pikiran Bertemu, lebih baik bila tidak bertemu Koko, aku tahu aku sudah bersalah kepadamu Aku hanya ingin kau tahu Aku terpaksa melakukannya Sekarang kau sudah membereskan masalahmu dengan kami Sekarang kau bebas Orang tua itu berkata lagi Kelak bila ingin melakukan segala sesuatu Hanya kaulah yang mampu untuk memutuskannya F. Hujan Salju Salju turun dengan lebat menyebabkan udara menjadi dingin Bisa membuat seseorang mati beku karena kedinginan Tapi kadang-kadang ada yang beranggapan bahwa dingin seperti itu adalah sebuah keberuntungan Karena mereka tidak merasakan dingin yang menusuk tulang Juga tidak mendengarkan tangis seorang anak karena kelaparan dan kedinginan Tapi apakah hujan salju yang lebat melambangkan tahun yang makmur? Mungkin saja begitu Karena bila musim semi datang Salju akan mencair Cukup untuk mengairi sawah Menyiram tanaman Membuat tanah menjadi subur Tanah yang subur akan menghasilkan panen yang bagus Pedang dengan dua sisi yang tajam Setiap permasalahan pasti akan ada sisi baik dan buruknya Tapi sayang tidak semua orang bisa melihat kedua sisi ini Sangat sedikit orang yang bisa melihatnya Tumpukan salju sejak kemarin malam sudah hilang tertiup angin Daun berjatuhan selembar demi selembar Angin berhembus dari utara Suara angin seperti suara sebuah peluit Tapi Li Hoai tidak mendengarkannya Karena saat itu Li Hoai sedang memikirkan beberapa kalimat Hal lain dia tidak mendengarkan Seorang ayah akan menyayangi anaknya Dan anaknya kadang tidak mengerti kemauan ayahnya Kau harus bangga menjadi anak dari ayahmu Sejak saat ini kau menjadi orang bebas Ingin melakukan hal apapun Kau sendiri yang menentukannya Bab 5 Sinar bulan seperti salju Sinar bulan seperti darah 1A Rumah itu terletak di tengah kota Letaknya di sebuah loteng Orang-orang yang tinggal di kota itu Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa di loteng itu ada yang tinggal Siapakah yang tinggal di loteng itu? Di bawah loteng Dulunya adalah sebuah toko kain sutra Mereka adalah pedagang yang jujur Tidak pernah menipu pembeli Tiba-tiba saja toko itu bangkut Di atas toko kain itu dulu ditinggali oleh orang dari Piao Kiok dan istrinya yang masih muda Katanya Erang itu hanya bertugas mengantarkan barang Tetapi karena sangat dipercaya oleh Piao Kiok Maka dia sering ditugaskan keluar kota dan jarang tinggal di rumah Istrinya yang masih muda Sekitar 2 atau 3 bulan kemudian tiba-tiba saja menghilang Menurut orang-orang dia melarikan diri dengan pelayan yang bekerja Di rumah makan yang berada di seberang tempat tinggalnya Loteng itu sebenarnya adalah gudang untuk menyimpan kain-kain Tidak ada yang tinggal di sana Tapi selama beberapa bulan ini Bila asal orang yang tidak bisa tidur Selalu terdengar tangisan bayi yang baru lahir dari tempat itu Apakah di sana sudah ada seseorang yang tinggal? Siapakah yang tinggal di sana? Ada orang yang ingin mencari tahu Mereka sengaja ke sana ingin melihat keadaannya Tapi toko itu sudah ditempeli dengan segel pemerintah B Loteng yang paling atas memiliki 3 kamar Kamar yang paling besar dahulu digunakan untuk gudang kain Kamar yang lainnya untuk tempat tinggal para pegawai Tapi sekarang ini tempat itu sudah berubah menjadi tempat yang serba putih dan bersih Dari jendela belakang bisa melihat pekarangan keluarga Li Bisa melihat turunan ketiga dari keluarga Li yang tinggal di sana Di belakang rumah keluarga Li ada sebuah kamar Rumah keluarga Li yang selalu terlihat gelap Hanya lampu di kamar ini yang tidak dipadamkan hingga hari terang Orang yang sudah tinggal lama di daerah sana Pasti sudah tahu bahwa kamar itu adalah perpustakaan milik Syaoli Tem Hoa Begitu Syaoli Tem Hoa meninggalkan rumah Kamar itu menjadi kamar dari kekasihnya, Lim Suin Sekarang kamar itu ditempati oleh keturunan ketiga dari keluarga Li Yaitu Li Boan Cheng Dia menjadikan tempat itu sebagai tempat beristirahatnya Tadinya gang itu adalah gang yang sederhana Karena nama besar Syaoli Tem Hoa Banyak orang yang datang untuk melihat Lama-kelamaan tempat itu menjadi ramai Pisau terbang sudah tidak ada Begitu pula dengan orang-orangnya Tapi nama mereka masih terkenal Dan tempat itu semakin hari semakin ramai Tapi sudah beberapa tahun ini keramaian di sana sudah mulai berkurang Karena alasan itu pula maka toko kain itu menjadi bangkrut Di tempat seperti itu dan di sebuah toko kain yang sudah ditutup Mengapa ada orang yang sengaja tinggal di sana? Mengapa mereka menghiasi ketiga kamar itu menjadi seperti istana yang terbuat dari salju dan SC? Rumah itu hanya ada warna putih Dinding yang berwarna putih Langit-langit yang berwarna putih Selimut yang terbuat dari kain sutera putih Di lantai masih terbentang kulit rubah yang berwarna putih Di atas meja hias Semua alat-alat hias pun berwarna putih Bila lampu dinyalakan Cahayanya akan lembut seperti cahaya bulan Di luar tidak ada bulan Hanya ada seorang perempuan yang mengenakan jubah putih Duduk di bawah sinar lampu Wajahnya yang pucat disinari oleh cahaya lampu Dan terlihat lebih pucat lagi Lebih pucat dibandingkan dengan hiasan yang berada di rumah ini Tapi dari kamar sebelah terdengar tangisan bayi Dan sekarang tangisan itu sudah berhenti Setelah lama dari luar pintu ada yang memanggil Nona, seorang gadis yang mengenakan jubah putih Dengan rambut yang dijalin Dengan pelan-pelan masuk Nona, adik sudah tertidur dengan nyenyak Aku datang untuk melihat keadaan Nona Kata gadis itu Melihatku? Untuk apa melihatku Apa yang bisa dilihat dari diriku Jawab Nona itu dengan dingin Mat juga gadis itu sarat dengan kesedihan Tapi rasa kasihan lebih kental dibandingkan dengan rasa sedihnya Dia berkata lagi Nona, aku tahu kau banyak pikiran Tapi dalam beberapa seperti itu Mengapa Nona terus menyiksa diri Nona Perempuan selalu banyak pikiran Tapi Nona ini sepertinya mempunyai lebih banyak pikiran Jendela terbuka Di luar jendela kecuali angin yang berhembus Dan ada bintang-bintang Tidak ada apapun di sana Tapi dari dalam kegelapan terdengar suara petasan yang dibunyikan Dan petasan itu terus berbunyi Nona yang sejak tadi merasa sedih Seperti masuk ke alam mimpi lama yang indah tapi sedih Sepertinya dia baru tersadar karena mendengar suara petasan Tiba-tiba dia bertanya kepada gadis berkepang itu Siaoheng, hari ini hari apa? Mengapa begitu banyak orang memasang petasan hari ini Bulan Sabtu tanggal 6 Hari ini adalah hari untuk Kata gadis itu lagi Malam ini semua keluarga harus bersembayang Menyambut Dewa Rejeki Bagaimana dengan kita Nona itu melihat ke arah kegelapan di luar Suara petasan menggetarkan telinga yang sudah lama tidak didengar olehnya Setelah lama dia baru membuka suara Yang akan kita sambut bukan Dewa Rejeki Bila bukan Dewa Rejeki Lalu Dewa Apasyaoheng berusaha membuat wajahnya menjadi gembira Dan berkata lagi siapakah itu Goat Sin? Apakah Goat Sin, Dewa Bulan Yang memiliki pisau seperti cahaya bulan? Nona yang berpakaian seputih salju itu Tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah jendela Melihat gunung yang terlihat dari luar jendela Kemudian berkata Benar aku ingin menyambut Goat Sin Karena ada legenda kuno yang menyebutkan bulan melambangkan kematian Dia berkata lagi Matahari melambangkan kehidupan Bulan melambangkan kematian Di luar jendela tidak tampak bulan Tidak jauh dari sana di sebuah kamar Seperti ada catnya lampu yang kelat-kelit Aku percaya Sekarang ini di sebuah kamar Di bawah lampu ada seseorang yang sedang menunggu bulan dan kematian Suaranya terdengar dingin dan tidak ada perasaan Dia berkata lagi Karena jarak malami dengan malam bulan 1 tanggal 15 Masih ada 9 hari lagi Pada saat itu tiba-tiba terdengar tangisan bayi lagi Rumah itu sangat tua Orang yang tinggal di rumah itu karena selalu merasa kesepian dan sedih Atau bahkan karena kesombongannya Pergi meninggalkan tempat itu Sekarang orang yang tinggal di sana pun sedang merasa lelah hati Lelah badan Dia pun merasa kesepian Kapanpun dia siap untuk mati Dia belum mati Karena dia adalah anak dan cucu dari keluarga Li Dia boleh mati Tapi kemuliaan keluarga Li tidak boleh mati di tangannya Di dunia ini ada berapa orang yang mengetahui bahwa kesepian lebih menyedihkan daripada kematian Dia pernah mendengar dari seorang teman yang memberitahu kepadanya bahwa Hal yang paling dibenci adalah kesepian Pada saat seseorang sedang merasa bahagia, memiliki keluarga, putra, putri, memiliki teman, dan dalam keadaan sehat Bila istrinya membawa anak-anaknya pulang ke rumah ibunya Pada saat itu dia sedang senggang dan tidak mempunyai teman Dia memilih diam seorang diri di rumah Dia diam seorang diri di pekarangan rumahnya yang sepi Membawa secangkir arak Mendengarkan bunyi arak yang bergoyang di dalam cangkir Kau bisa berkata seperti ini Kita menikmati rasa sepi ini Li Bo An Cheng melihat tangannya Tangannya bersih tidak ada kotoran apapun Hanya ada keringat dingin Xiao Heng melihat dari kejauhan kamar yang masih dipasangi lampu itu Lalu dengan sikap yang keras dia berkata Nona, pada saat bulan 1 tanggal 15 nanti Aku akan menemani Nona ke sana Karena aku ingin melihat Li Bo An Cheng orang seperti apa Mengapa dulu beliau bisa membuat Tuan besar mati dengan begitu menyedihkan Dia berkata lagi Sewaktu ibuku memberitahukan hal ini kepadaku Aku selalu berharap bisa melihat dan bertemu dengan Li Bo An Cheng Yang akan mati di tangan Nona-Nona Yang seperti Dewa Angin dan bulan ini Juga tertawa kecil Li Bo An Cheng tidak akan mati di tanganku Jawab Nona itu Kemudian dia berkata lagi Karena pada saat bulan 1 tanggal 15 nanti dia tak akan bertarung Mengapa tanya Xiao Heng Apakah dia seseorang yang takut akan kematian Dia tidak takut mati Tapi dia takut kalah Jawab Goat Sin Dia berkata lagi Dia adalah keturunan Xiao Li Tem Hoa Dia tidak boleh kalah Xiao Heng terdiam Wajahnya yang memerah sekarang menjadi pucat Setelah lama dia bertanya Nona, bila Li Hoai Kong Chu Apakah dia benar-benar keturunan keluarga Li? Benar, dia adalah keturunan keluarga Li Kalau begitu Apakah dia tahu bahwa yang mengirim surat dan mengajak ayahnya bertarung adalah Nona Dia tahu Jawab Goat Sin Goat Sin berkata lagi Dia adalah orang yang sangat pintar Sekarang dia pasti sudah tahu Xiao Heng menggigit bibirnya Karena itu suaranya menjadi tidak jelas Bila dia benar-benar sudah mengetahuinya Pada bulan 1 tanggal 15 nanti Lawannya adalah Nona Dia harus lari jauh dari tempat ini Xiao Heng berkata lagi Apakah dia tega menyerahmu? Nona karena dia tidak mempunyai pilihan lain Mengapa bagaimanapun dia adalah anak cucu dari keluarga Li? Dia tidak akan membiarkan kemuliaan keluarga Li mati di tangannya Goat Sin berkata lagi Aku juga tahu lawanku adalah dia Aku pun tidak mau kemuliaan keluarga Soat Musnah di tanganku Dengan suara yang tenang tapi kejam Dia berkata lagi Di dunia ini banyak hal yang membuat kita tidak berdaya Kadangkala kita tahu kita salah bila melakukannya Tapi keadaan kita yang mengharuskan kita untuk melakukannya Suara petasan sudah berhenti Bumi dan langit kembali sepi Tapi dalam keadaan sepi seperti itu Ada suara seseorang yang tidak terdengar Hanya mereka yang bisa mendengarnya Suara tangisan bayi Kata Xiao Heng Nona, mengapa Nona tidak memberi tahu kepada Li Hoai Bahwakah sudah melahirkan anaknya Dia berkata lagi Aku tahu aku melahirkan anaknya Bukan karena ingin melahirkan generasi penerus keluarga Li Aku melahirkan anak Li Hoai karena dia pun mempunyai tugas untuk melanjutkan keturunan keluarga Li Tapi anakku juga menjadi penerus keluarga Soat Karena alasan ini pula aku rela melahirkan puteraku Mengapa aku harus memberitahukan kepada Li Hoai Bila kau memberitahu kepada Li Hoai Dia pasti tidak akan mau bertarung Bila aku memberitahu kepadanya Dia tidak akan tega membunuhku Tapi aku harus tetap membunuhnya Aku harus memenangkan pertarungan ini Menang berarti hidup Kalah berarti mati Xiao Heng menggigit bibirnya Air mati menetes dari wajahnya yang pucat Nona, aku ingin menanyakan satu hal kepada Nona Katakanlah, kata Goat Sin Apapun yang ingin kau tanyakan Tanyakanlah, dia berkata lagi Bila tiba hari itu Untuk hidup atau mati Untuk menang atau kalah Apakah dia akan tega membunuhmu? Aku tidak tahu Kalau begitu, pada saat itu Apakah kau akan tega membunuhnya? Goat Sin terdiam Setelah lama dia baru menjawab Aku juga tidak tahu Penutup, Pak Di dunia ini memang banyak hal yang harus terjadi seperti itu Harus tiba saatnya menentukan hidup atau mati Menang atau kalah Kau baru akan mengetahuinya kemudian Hidup atau mati hanya terjadi dalam waktu yang singkat Bagaimana bila Li Hoai kalah? Jika Li Hoai memenangkan pertarungan Bagaimana juga? Hidup dan mati hanya terjadi dalam sekejap saja Tapi perasaan mereka akan tetap abadi Walaupun Li Hoai hidup atau mati Menang atau kalah Bagi Li Hoai itu adalah suatu kesedihan Walaupun Goat Sin hidup atau mati Menang atau kalah Dampaknya bagi Goat Sin sama saja Dia pun akan merasakan kesedihan Kelahiran, masa tua, sakit, dan mati Selalu melalui kesedihan Kesedihan di dunia ini sudah cukup banyak Seseorang yang senang tertawa, tidak senang menangis Mengapa harus menambah kesedihan di dunia ini? B. Setiap kesedihan pasti ada suatu care untuk menghindarinya Aku berharap setiap orang jangan suka menangis Tapi memikirkan suatu care untuk menghindari kesedihan ini Bandung, 22 Desember 2005 Salam Hormat Tamat